Secara Evo's Glory, bertemu melawan NIP Flash, dan kali ini NIP Flash yang ada di first pick, Evo's ada di second pick Ya ya ya, hari minggu tuh gue nge-cash Grand Final MICC, besoknya langsung ke Arab tuh Moga-moga suara tidak habis ya Telen MPL ID termuda sekarang siapa kok Nevin? Nevin tuh masih muda Mungkin diambil atau apa, dia masih bisa counter pake 2 pick hero di first pick mereka Gimana nih kejadiannya kayak kemarin loh, di game yang kedua linknya ditutup juga, dan memaksa Anavel untuk menggunakan hero lainnya So far aku gak liat Alpha menjadi prioritas untuk ban di tangan dari NIP Flash sih Ya tapi kalau berhadapan sama Evo's Glory Halo juga Cherry 1-0 Evo's ya, skor sementara 1-0 Evo's guys Ayo ngumpul-ngumpul sambil ditetap temen-temen ya Amin, satu tetap kalian menjadi doa buat Evo's supaya nanti menang 2-0 disini guys Yang udah tetap Kolius doain, semoga rezekinya dilancarkan selalu sehat selalu pokoknya, amin Nanti tunggu ya, Kolius bakal buat vlog ya guys ya, di Riyad ya, Kolius bakal ngevlog guys Jadi buat kalian yang penasaran ada room tour, ketemu sama player-player, ditunggu aja vlog ya Kolius guys Dan juga kedua hero ini, apa yang bakal dilepas sama Evo's Glory Gue sih main Harith ya, lepas dua-duanya kalau aku Oh oke Aku malah mikir kayak, oke kita Harith juga power, kita Luwoy punya Klaukun, kayak why not Ya ini udah respect nih lingit Valentinanya, Klaukun juga berarti gak dapet Valen Luwoy lepas ya Luwoy lepas Mau di first pick banget kah sama NIP Flash Sebenernya Evo's gak takut sama Luwoy sih, dia bisa kontor pake Carmilla Ya Mirko sama Nevin seinget Kolius umuran, mereka berdua Terutama ketika udah gak ada link, ya otomatis berarti nanti akan menggunakan hero either tank jungle Atau bahkan mungkin menuju ke fighter jungle Jadi akan sangat mudah untuk Luwoy menangkap dengan menggunakan dispersion rotation combo Ya ini beban dari Evo's Glory lumayan besar ya, karena mereka harus memecahkan win rate 100% dari Luwoy sendiri, tapi ya kita udah bahas tadi Mereka punya banyak opsi juga yang sekarang jadinya sangat terbuka Ada Kayaknya ada tiebreaker deh kalau sampai ini lagi Oke, wuh hayabusa guys Iya sih Luwoy kalau ketemu hayabusa pusing guys Ini haus baxia gak sih? Baxia bisa masuk ke jungle lawan gitu dan hayabusa bakal susah sih Jadi baxia aja nih Onyx Vincent Kalau lu sudah tau transfer listnya siapa aja guys Jadi apa nih hero yang kayaknya bakal kebanding dengan pengambilan hayabusa dan juga rugi Luwoy udah tau guys, cuman jangan dipancing Udah tau gak kalau sudah tau sebuahnya Cuman jangan diomongin guys Aku gak mau ngasih clue-clue juga guys Tapi punya power untuk bisa Gak, 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 gak Jangan guys, jangan, jangan, jangan Pak Kito grok Punya god laner yang punya power juga Di early Karena ini mereka gak main cepat Dari kondisi 2 pick yang udah dilihat dari Ini flash Harusnya kalau kalian yang follow twitternya kolis Kalian udah liat sih sesuatu Nah kita fokusin game Fokusin game Masih lumayan fleksibel sih Kalau dari yang aku liat Karena kebetulan lawannya adalah hayabusa Dan juga ruby Kayaknya ruby nya juga masih bisa di flex Bisa di tangan dari Dreams Bisa di tangan dari Fluffy juga Tapi yang paling terpenting adalah Ini adalah pick untuk Harusnya menuju ke gold main Grok ini dia bakal mainnya rusuh ke depan Bisa masuk jungle untuk nyari info GPL tuh btw akanya bagus loh guys Dia gak pake akanya ya Makanya serem GPL tuh Mereka ternyata menjawab Dengan adanya band dari Valentina ya Tentunya jawaban mereka adalah Faramis Untuk lebih pasti lagi Ketika timpah jangka panjang Mereka juga punya respon yang cukup Intense dengan adanya hayabusa Yang bisa menjadi umpan atau bait nantinya Ketika dia udah gak punya conchado Jadi mau gak mau Faramis ini adalah sebuah jawaban dari Klaukun Oke timpah jangka panjangnya udah ada Kauter set up mereka pun Udah punya ruby Tapi sekarang kita akan bergeser Ke arah fase banding terlebih dahulu Ya bisa dibilang masih ada beberapa hero Yang cukup mahal ya Kayak tadi kita sempat bahas Harit yang ternyata gak jadi opsi loh Untuk sekarang Oke Harit belum jadi opsi Dan kalau ngomongin Harit disini Juga mereka akan cukup sulit Ketika udah ada Lowy Juga dengan adanya Pak Kito Ben Ini jawaban yang sangat tepat Untuk di Ben Ini Ben nya Goldlane sih malahan Mereka akan berpikir Kalau seadanya Pak Kito nya ini Akan dijadikan jungler Jadi ya mereka akan menutup Hero-hero Fighter di Goldlane Seperti adanya Ben Yang sempat tertutup Has tungkare If win if oscolius Amin Has tungkare Gas nih if osnik kita Indopride dulu ini mah Untuk hero-hero yang kali ini juga Sekaligus membuka potensi Agar nanti Vanix nya akan bermain dengan Marsman Tanya lebih serem daripada Akai Gak juga sih Soalnya single target Nah dia pake Paramus untuk main teamfight Udah gak ada Valentina Xbox Fluffy bisa keluar sih Eh lawan Pak Kito ya Agak berat nih Pak Kito nya bakal Menang di landing page nya Pelan-pelan Pak Sopir ya Kalau aku sih bakal bilangnya Band terhadap Barat sini Adalah sebuah Respect band aja sih Apalagi mengingat Kalau mereka udah keliatan nih Mainnya Hayabusa Jadi X-Planer yang tebel Yaudah tersisa Ada di Barat Ya mungkin next nya Juga akan menuju ke Terisla Sehingga mau gak mau Nanti Fluffy akan memainkan hero-hero Ruby XP Masih bisa possible Carmilla Romer tuh kan Yang biasa dipake sama Fosol Guys dibikin 100 ribu dulu gak sih TikTok nya like nya Ini tanggung banget 57 ribu guys Ayo sambil draft yuk Let's go guys Di tap tap ya Let's go guys Kasih paham guys Di power of tiktokers guys Goyang jempol kalian Keras Keren kalian Terisla Terisla Nah Baxia makanya di band tuh guys Makanya tadi Kulus bilang Ini Baxia kalau masuk ke dalam janggelawan Rusuk Terisla Aku lebih suka Yuzhong sih Jujur Selama Yuzhong belum di band Lebih instan karena belakang Walaupun terkena Damage terhadap seorang Iya Yuzhong juga cakep Kalau mau dipake Fluffy tuh Atau Lapu sih Lapu juga boleh Masih bisa dihentikan Terisla Ada info aboy gak Aboy Emang aboy di farwell Eri Gila lu Main info aboy aja Kolius raurnya dong kok Ini gara-gara nge-sempai sisi kemarin nih Pasti nih Hah kelakuan Kita manggilnya raur-rauran loh Tunggu dulu nih ya Nah ini branch Kalau udah kayak gini Nathan Kalau dia mau jaga jarak belakang banget Kalau dia mau cari kayak Tank Slayer lagi Cari lagi Juga cakep sih nih Kalau udah branch Sudah masih lepas Cuman cloude Ada Pakito Sama ada Tuh kan Yuzhong Guys Yuzhongnya diambil Yuzhongnya Fluffy Cuman kalau cloude Harus hati-hati Karena ada grok Ada Pakito Itu dua bisa nge-cancel cloude ya Gila kelas Udah 100 ribu kelas Terbaik kalian cuy Thank you so much ya Yang udah bantuin tap-tap ya Nanti sambil kita bikin tap-tap Santai ya Biasanya tuh Coles kalau lagi restrim Itu pernah waktu itu Rekor 2.500.000 guys Tap-tapnya guys Pelan-pelannya guys Tap-tapnya guys Yuk Nggak lah Udah ada Pakito Nggak ada badang-badang salam Dari Bim Jai Nggak ada Udah ada Pakito itu Masa aja Pakito jungler kan Bisa sih Cuman kayak Udah lama aja Ngeliat Pakito jungler Alpanya diambil guys Hades yang pake Nathan nggak sih Jaga jarak Soalnya di belakang cuy Kalau Claude ada tiga gitu Yang bisa nge-cancel Kalau misalnya lebih pede Nathan Kalau tentang kelentung aja Main sampai late game High ground lagi Karena kan Faramis Bukan high ground kan Mereka butuh defensive high ground gitu loh Harit bisa Cuman efek Sekarang tuh Harit itu Butuh CC gitu loh Dari temennya Jadi nggak bisa kayak kemarin lagi Karena efek slow-nya dikuranginnya drastis Oh Beatrix boleh Nah ini juga termasuk high ground guys Beatrix guys Ada Bennett's Rage namanya Boleh-boleh ini Beatrix boleh Renerapati from Brands Bruno Bruno bisa Purify Enaknya gitu Cuman Kalau sananya Bruno Ya dia harus hati-hati Sang Pak Kito gitu loh Karena nanti bisa diseruduk Di gebok Bruno nya Oke guys Kalau teritraf gimana guys Kalian guys Menurut kalian Evos Atau NPFL Aku coba buka polling ya Biasa sampai menit 5 ya Yang di tiktok Ada moderator ku nggak di tiktok ya Kita tolong buatin pollingnya dong Aku buatin pollingnya guys Sabar guys Silahkan guys Sampai menit 5 ya Sampai menit 5 guys Ya info sementara Skor 1-0 Silahkan guys Polling guys Polling guys Polling guys Ayo jangan lupa Ngucap bismillah dulu guys Bismillah Evos win Diawali dengan bismillah Diakhiri dengan Alhamdulillah Amin Ya Tuhan amin Ayo Evos win 2-0 cuy Biar lolos dulu cuy Dari grup saya cuy Let's go Evos Sementara di bagian bawah Ini udah ada pergerakan lagi Tapi tetap ya Untuk Evos glory Mereka juga harus berhati-hati Kalau saya Sengke 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 Nanti Jadi panelnya Jadi caster juga Ganti-gantian deh Kayaknya Karena masih group stage Makanya ada draw Satu sama BO2 Makanya nih Uh ditabrak Set set Itu ya Langsung Early nya sih Harusnya bisa dipegang juga Amat Evos glory Jangan sampai nantinya Pattern dari Anavel ini Diganggu Dengan hadirnya Grok dari JPL Tentu saja Dan melihat Untuk di Arah gold lane nih Ternyata Brunch Tidak sendirian Brunch Ditemani oleh Dreams juga Yang udah mulai bergerak Arah atas Dan saling Freezing nih Karena WV juga Memandang dari kejauhan Gila udah 2 gerobok emas Gila udah 2 gerobok emas gitu tuh Di belakang tuh Dipaksa Vanix yang maju ke depan Soalnya Kari kan jaraknya pendek ya guys ya Proko udah coba main ke bawah tuh Biar dapet vision Dan awareness dari JPL Yang hero mati lampu belum muncul Seperti mati lampu Ya mata divos Ainal betul Ya blu udah mau 4 ya Habis ini 4 Fluffy sama kelauku masih level 3 Tapi Tartalnya belum di ini tuh Belum diganggu total gitu loh Belum Kenapa ya Di game pertama pun gitu Tartal yang pertama tuh Nggak mau langsung di setup gitu loh Sama kedua tim Pas baru spawn Mereka lebih milih untuk Kayak nunggu dulu Ngambilin 2 buff nya Baru mereka Tartal guys Uh Hades yang dapet guys Fluffy udah bonyok sih tuh Gelo dibalikinnya keren banget cuy Ultinya kelaukun cuy Buat si Fluffy pas banget gitu Fluffy nya juga kayak Di Naganya digoyang-goyang gitu guys Biar nggak kecepatan Maju ke depannya guys Biar itunya bisa ngejar Ultinya Fluffy nya Gelo itu kayak misteri sih guys Gabong guys Apa tuh Tuker 2 Tuker jungler sama tuker XP Untung EVOS cuan guys Cuan Lihat tuh Loko Udah bang bang Kalau macet videonya Balikin aja bang Nah balikin aja bang Udah bang Nggak usah di replay bang Kalem bang Tidak hadir menjadi sang Jangan dipaksa bang Aman bang Poin kill yang dia dapatkan Itu udah mantepat Itu tadi tuh Netherrealm Udah siap nabrak Di atasnya udah ada Fluffy Petri nya Konek Udah lah Kena semua Kena semuanya Kena semuanya Goal nya aja nih Masih ada Mayem Masih ada Mayem Belum ikutan fight juga Gimana selama diriat gitu Lagi podcast ya Gimana panasnya gitu kan Aku sih udah gatel-gatel Nggak ketahuan Brunch Rainer Apati From Brunch Tert Yoi Masih dapet gitu Brunchnya Boleh GPLnya soalnya Nggak nyari Brunch gitu Dia pikir Nggak ada orang disitu tuh Makanya ditembokin Brunchnya nggak keluar Ternyata Aduh Dreams Nggak liat Dreams aman Kayaknya dia narik batu ya tadi ya Set Boleh anapel Skypiercer gitu 9999 Yang aktif 9999 True Damage Itu adalah Satu poin gelasi Ini satu hit lagi Itu tadi kuat shadownya Enak banget Oke nih Dispati diversion Oh teleport tuh Oh nggak ngecek Apa ya ngecek Tapi memang Akhirnya Ngelat dari anapel Ini jadi eksekutor Banget dia 4 poin kill Gimana nggak kenyang Ih gila kalian yang masih Tap tap Kalian terbaik cuy Thank you so much ya Yang udah tap tap ya Di tiktok ya Kalian terbaik cuy Ya anapel gendong parah ini Tap tap Oke Hades lagi yang dapet Ah lu Disun pipi lu menaga no Mepatil naga no Lu mama mepatil naga Nggak mau dia Wish Boleh Fluffy boleh Langsung disengage gitu Dia langsung mundur Ingat ya Terakhir ya terakhir Terakhir dari Fierce Dive Akhirnya membuat Dari JPL pun Harus hilang Plus dengan adanya Flicker yang memang Udah ke trigger Tadi cukup terbagi Damage dari Ingat hayap Persik Oh iya udah menit 5 nih Polling kita tutup ya guys Gila 89% Di youtube Kalau di tiktok 93% ya Kelas kalian Indopride kalian terbaik cuy Keren kalian Hmm setengah darah loh Oh nggak kena ini Nggak kena shadow stampede nya Nah busa kalau snowballing gini Enaknya Skypiercer Dicarinya 8 stag kan Uh itu Totalnya 12% darah Mayus banget itu lawan Sisanya golongan putih Asli gol putih Terbaik cuy Makasih yang udah tap tap 200 ribu ya Sampai 200 ribu guys Kalian terbaik Sumpah Moga kalian rejeki Dilancarkan selalu sehat selalu Amin Udah banyak lah ini ya Apalagi Walaupun memang Skypiercer udah berubah ya Kayak Tadinya 6% Jadi 4% Tapi tetap Menjadi inti Tapi diskusi Oke kita lihat saja Anavel Pergi ke depannya berbeda Tapi peran Sata tiba Setiap beran Aduh Oh oh Ya itulah dia rusuhnya Luoyi guys ya Oh dreamsnya Harus mundur dulu sih Karena memang Balik lagi Serangan kejut Yang bisa dibawakan Oleh diversion Yang bisa hadir Kemana Eh itunya Anavel Eh adesnya Apa kayak asasin gitu ya Siapa yang nanti Yang akan tugaskan Untuk buka vision Dan flicker Tadi berhasil langsung Menggocek arah wildcard Hanya saja Outer taruh di bagian atas Itu pun harus ditukar Secara cepat Seperti apa yang dilakukan Semudah Semudah jari ku bangkit Gara tap-tap Kelas ya bang lu rangi Yang kebanyakan makan Melinyok Mping Rangi Rangi Wala Ini hadesnya Mendarat Tapi di luar rumputan Jadi ketahuan He he Ada Fluffy Akankah dirinya Siap untuk langsung Take off Dan juga membapat Habis Dan ini dia Black Dream sudah nahan Empat orang banget itu Masuk ultinya dulu Nggak sih Fluffy Nah Oh siap Fluffy nya lepas Dari ultinya Anavel tuh Oke Tuker nya XP sama ini Jungle Wah Anavelnya Wah Kenasiatan mahal guys Yang dapet Diablo lagi Sakit itu Gebokannya nanti Tepat waktu Tepat waktu Di saat Akhirnya Anavel Harus terkena Tadi kalau Sanya disin Gage Lebih untung Nggak sih Menit 8 Nggak sih Ntar kita cek Di far Boleh ya Kita cek far Menit 8 Aduh Kan jadi rugi Parah Dapet Klaukun juga Cuy gila Diversionnya Keren banget Si lu Kurtusi Wah Advantage yang Dapetin Ivos Kayak hilang Itu guys Langsung guys Ini nih Harusnya Abis tartar disini Mungkin mereka mundur Nggak sih Harusnya ya Terus kan Dia masih mau maju Nih Nah pas mau ke belakang Diversion gitu Dari tengah Gelok Gelok Surprise Lagi nempel Lagi berduaan Tertumbuk Sudah dengan Tonjok Itu guys Yang lambung Pindah tuh Ke kerongkongan Tugas Abis digebok Pak Kito Kayak gitu guys Soalnya dia habis Shutdown si Anapel Cuy Boleh Refleknya boleh Si Anapel Diablo Nice Nice Lagi kertusi Aduh Sakit bang Aduh Anapel Sakit bang Itu bang Nanti nggak ada shadow ya Aduh Tembok lagi Satu kali 24 jam Dream CPR Harus lapor Pak RT Dia guys Itu ibarat Jambret Lagi lari Ke gang Buntu Dikerbukin warga Langsung Sedih betul Ayo nih Temponya Berantakan Sini Jadi kayak Ini Ayo Disiplin dulu Yuk Jangan sampai Terubu Dibarikin Oh Bagus Diversinya ketahuan Soalnya guys Gila Fluffy 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 Aduh Tapi Anapel Kena Cuy Menjadi korban Hanya saja Beberapa player Menikin oleh Vosglory Dia jadi Diablo ya Sad Dreams Iya ketahuan Diablo disitu Udah dapetinnya Diablonya Gapap udah Maya-maya Daripada ngejar depan Kan nggak dapet Si botak ya udah Pelafi sih 304 guys ya Jabran doang Udah tiga kali kena takdo nih Jabran nih Ayo bisa yuk Gak Pilihan itu bukan Brody Tadi guys Kalau menurut Kurwis Ada Nathan Ada Batrix Karena dodonya bisa High ground defensive Naganya udah Ini cuy Udah naga beneran naga Ini bukan Bukannya naga Indosiar lagi nih Bukan naga abis minum Kombantrin Awas nih Awas nih Awas nih Gak ada info nih Dimana lawannya nih Ayo Dreams Dreams cari gak sih Oh dia gak sadar guys Rumput itu Yang paling belakang itu Gak ada yang nyari guys Ini harus lebih sabar sih Anaval gak boleh muncul aja Anaval muncul bisa mati guys Kelihatan nih Anaval ya Udah kalau harus bilang Anaval muncul bisa mati Oh ditolongnya bagus banget Tapi langsung dibalikin guys Let's go Balik lagi Bisa membalaskan keadaan Hanya sejantung sekarang Terlihat nih Berus mesin Masih bisa mengatakan Demen yang cukup mematikan Untuk beberapa Sempat dikeluarkan pula Brunch Kita lihat Akankah berhasil Satu Rainer Rapati masuk dalam tubuh Nampil balik lagi ya Nampil ya Mungkin dia mau Quatshado situ Jadi freelort cuy Bang 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 Observer boleh kali Reply Bang Observer nih Kayak gini nih Nah itu loh Untung nurut Observernya Ini nih Anaval Balik lagi guys Itu kalau Anaval Gak balik lagi hidup dia Anaval pelan-pelan gak sih Anaval pelan-pelan pak sopir Pelan-pelan gak sih pak sopir Jangan buru-buru gak sih Anaval Kalemnya Anaval Iya balik lagi Dia dia mau shadow kill itu Pelan-pelan Anaval Masih selamat Tapi ternyata Kayaknya ne dolemnya di kanan sedikit Ayo di tiktok kita bikin 500 ribu Tap-tap gak sih guys Let's go guys Di tap-tap guys Udah 266 ribu guys Sambil di tap-tap bikin 500 ribu like ya Let's go Kasih paham guys Ini langsung Johnny out nih Naganya tuh Johnny out Bukan buat perang Patil 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 Lawannya mundur Terus selesai Oke Post glory Kemarin mereka juga sempat dapetin Satu kemenangan di game yang pertama Tapi habis itu mereka terkena Adanya balasan Hmm Memang si habis tuh Udah gak sih Udah gak sih Udah gak sih Udah gak sih Bertahan lebih Terlebih dahulu Pastinya Menyesakan Satu inner turret Di arah tengah Wah Ini gak kayak MPL guys Gold difference-nya tuh gak dikasih Lihat gitu loh Kan ini bedanya 3000 nih Nah gold difference-nya tuh Kan kalau diampal Di bawahnya ada plus berapa Gitu kan guys API-nya gak dimanfaatkan Dengan baik nih Jadi mengandalin Ke arah Durability teamfightnya Dari Nether Dari lifesteal-nya juga Dan Anavel jangan sampai Nantinya Dia hadir pertama Nantinya kena Nah ini Ayo Anavel sepangat yuk Jangan jadi mode Anabel yuk Boneka Anabel nih Ayo let's go Dan mau gak mau Mereka emang bener-bener Harus memuasain Sisa rumput yang ada ya Memang pemain dari Post glory ini Karena Mengantisipasi bahaya Yang bisa dihasilkan Dari lu yang terus-terusan Ngeri Ngeri banget ini Nah udah teleport lagi nih Siapa yang nantinya bertugas Di freeze ini Sama si NIP flashnya Untuk kanan kirinya Tengahnya soalnya harus didorong Supaya dapet inner turret Kalau kanan kiri Di freeze sama mereka Jadi Collius Kapan waktu yang tempat Untuk freeze land Inner turret jebol Atau turret yang kedua jebol Itu bisa di freeze Kalau belum jebol Jangan guys Karena kalian masih butuh Untuk dapetin turretnya guys Jadi cuman sisa base turret doang Nah itu tuh aman tuh Fury hammer loh yang belum selesai Belum dijadiin ya Masih jadi pecahan item aja juga Belum tau kemana juga arahnya Tapi permohonan harusnya bisa didapatkan oleh Anavel Dan coba lihat Dreamnya menjaga di bagi belakang Anavel ngambil di area purple buff Tapi satu rumput di depan juga tadi Arah ada ngilu-ngilu tuh Nah itu rumput yang memang bahaya kan tadi Yang akhirnya diinjek sama dreams kan Duh 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 Buka mapnya Anavela keliatan di atas Udah free lord lagi nih Free lord lagi Udah gak sih Bang pelapi Ayo udah Bang dream Udah bang dream Jauh 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 Temen lu jauh semua cuy Udah cuy Mereka disengage itu Ketarik malah makin jauh ke area NIP flash Bisa dipanis itu Soalnya luoyi guys Aduh Soalnya kalo luoyi gitu guys Ketarik terlalu jauh nih Merekanya nih Teleportnya luoyi Tiba-tiba ke belakang mereka Loh dibalikin gitu PR sih itu kalo dia kayak gitu Luoyi tuh enak kalo Timnya megang map control Ini kan map control dipegang luoyi banget Maksudnya dipegang sama NIP flash kan Makanya dia diversionnya dari tadi enak Kalo kita liat dari player camp yang masing-masing Masih pada fokus tuh semua Anavel Ayo keluarkan semua yang kau punya nih Dan Morty masih di slow push Memaksa dari EVOS glory keluar Karena target dari NIP flash Mereka mau coba untuk dapetin Satu buah ini Turet di tengah juga arusnya Tapi Asli tiga winter crown gitu cuy Langsung mereveal keberadaan pemain-pemain dari NIP flash Dan Lord Tergantung hero nya Dimas Bayu Hero nya hero perang apa hero split push Benedetta Pakito kan bisa main jauh Tapi selain dua itu kan Misalnya Misalnya perang Oh jebol gitu Waduh Anavelnya dihajar guys Wah Calon-calon satu sama nih Begini nih Jabran jangan sampai ini Aduh Ayo Jabran Lo harus hidup Jabran Gak boleh mati ya Jabran ya Depend Jabran Lo high ground defensive Jabran Duh sekarat lagi Jabran ya Tapi lotnya bergerak Untuk batu kebagian depan Aduh bang Aduh bang Aduh bang Gari-gari seri terus cok Kayak Kayak lagi ngisi bensin coy Di pom bensin coy Dimulai dari nol ya kak Kayak gitu coy Bagi-bagi poin terus Lagi ngisi bensin loh Dimulai dari nol Yang tidak aman Berarti NIP flash Dengan ini Harusnya mereka Harusnya tetap ada di Posisi teratas Iya Iya tetap dua poin dia Ivo juga tetap nol poinnya Telur lagi telur lagi Ah Satu kesempatan di early game Yang bisa dia dapetin Dibungkap Selamat menikmati